Pemirsa Tim Buser Satres Krim Polres Moro Jambi bersama Polsek Sungai Gelam pada Senin pagi berhasil meringkus Rahmadadi, 32 tahun tersangka pembunuhan pria dalam karung yang dibuang di pinggir jalan desa Sungai Gelam, Kepupatan Moro Jambi, Jambi pada Minggu 4 Agustus 2024. Kepada polisi tersangka mengaku menghabisi korban di dalam rumah tersangka di Kota Jambi. Inilah detik-detik saat Tim Buser Satres Krim Polres Moro Jambi akhirnya dapat menangkap serta meringkus tersangka pembunuhan terhadap jasad pria dalam karung yang dibuang di pinggir jalan raya desa Sungai Gelam, Kepupatan Moro Jambi, Moro Jambi. Tersangka tersebut atas nama Rahmadadi bertempat tinggal di RT19 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. Pada saat ditangkap di rumahnya pelaku tidak melakukan perlawanan. Di hadapan polisi tersangka juga menunjukkan salah satu ruangan yang digunakan tersangka untuk mengeksekusi korban atas nama Rian Virginia, 33 tahun yang tak lain adalah kawan dekatnya sendiri. Tersangka menghabisi korban dengan 8 luka tusukan senjata tajam setelah korban tak bernyawa. Tersangka sempat menyimpan jasad korban Rian Virginia selama dua hari di dalam rumah tersangka. Kasat reskrim Polres Moro Jambi AKP Jimmy Fernando terkait kasus ini mengatakan kasus ini berawal dari ditemukannya jasad pria dalam karung di desa Sungai Gelam, Moro Jambi. Setelah melakukan penelusuran pasca otopsi, polisi menemukan identitas pelaku pembunuhan tersebut. Motif pembunuhan adalah tersangka sakit hati kepada korban terkait jual beli sepeda motor yang kemudian digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu. Dan terjadi perselisihan antar keduanya. Untuk kronologis awal, itu pada hari minggu sekitar pukul 6 pagi itu ada laporan dari pengguna jalan di daerah Simpang Tangkit itu melaporkan kepada Polsek bahwa telah ditemukan mayat. Sekitar pukul 8, Polsek bersama tim Inapis Polres Moro Jambi ke TKT. Setelah dilakukan pengambilan sidik jari terhadap korban, kita temukan identitas. Setelah kita menemukan identitas, tim buser Polres Moro Jambi bersama dengan tim Polsek Sungai Gelam yang didampingi oleh Kapolsek dan Kanit Pidum Polres Moro Jambi langsung melakukan penyelidikan ke keluarga. Untuk motifnya sendiri, jadi tersangka ini menjual motornya kemudian digunakan untuk memakai sisa uang digunakan untuk main slot. Dari pemakaian sabu tersebut menimbulkan cekcok antara korban dan tersangka. Atas perbuatannya, pelaku terancam Pasal 380 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman sumber hidup atau maksimal hukuman mati. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan.